Oke manajer kembali ke kita nih Bung Riko, saya ada Adrian dan rekan saya tadi match ketiga ya Bung Riko ya Dipandu oleh Bung Radit dan Bung Chris, kembali kepada kita berdua nih, dua sejoli apa gak nih? Gak mau gue sama lo, oke kita kembali ke match keempat ya Ada Yogyakia Divit kelasmen melawan Bandung Focus, oke Bandung Focus melawan Yogyakia Divit kelasmen, oke Jadi disini bisa diinfokan juga nih, mungkin kelasmen kali ya, kelasmen terbaru sampai pertandingan ketiga tadi ya Bung Riko ya Tadi sih kita lihat pertandingannya seru banget ya, jadi disitu ada Marang Fly menyodok ke atas nih Bung Riko nih Jadi Malang Royal dan Jakarta Saints turun nih, kembali turun ke peringkat tiga dan empat Hanya sementara Hanya sementara, jadi di empat tim teratas sama-sama mengoleksi poin lima Bung Riko Terlebih Bandung Focus dan Yogyakia Divit kelasmen ini belum main ya Ya, jadi bisa dilihat disini adalah sebuah poin yang sangat ketat sekali Bung Riko ya Sangat ketat Hanya dipisahkan oleh Lisi Gold Jadi tadi bisa kita lihat Pestagol, Medan Brothers dan Fly dapat berbuah manis di kelasmen sementara ya Bung Riko ya Ya, menurut saya sendiri pertandingan antara Yogyakia Divit melawan Bandung Focus ini akan sangat seru ya Karena kedua tim juga pasti sangat ngotot ingin menang, sangat ngotot ingin merangsang ke atas kelasmen ini Dan kedua tim pun mempunyai poin yang sama menurut saya Ya, jadi bisa dilihat disini Bung Riko Apabila Bandung menang dan dapat mengumpulkan poin penuh tiga Bung Riko dapat dipastikan Dan Bandung akan menyodok ke peringkat pertama Bung Riko dan disitu akan sangat jauh sekali Bung Riko ya Dan gap poinnya itu sangat jauh ya Itu kalau Bandung dapat menang itu dapat tujuh poin Bung Riko Dapat tujuh poin, berbeda dengan kelasmen, berbeda dengan posisi ini ya kedua dan ketiganya ya Benar Bung Riko Mereka mempunyai lima poin, masih masih lima poin dan hanya mungkin kalau misalkan Terpisah oleh Lisi Gold Bung Riko Mungkin kalau misalkan Bandung Focus menang, hanya Bandung Focus yang mempunyai tujuh poin Ya, jadi kesempatan yang sangat baik sekali untuk Bandung Focus ya Bung Riko ya Untuk mengamankan posisi pertama di week ke-2 ini Oke, nampaknya kita sudah tersambung ya ke in-game Antara kedua tim Sesi formation setting Oke, jadi menurut catatan saya disini kita sudah dapat sinyal langsung dari Di in-game Antara Yoke Adivis lawan Bandung Focus Benar Bung Riko disini bisa dilihat Ada Sama ya Bung Riko ya Karena memang, oh ini Terbalik nampaknya Bung Riko Harusnya Sebelah kanan ini fokus ya Harusnya sebelah kanan fokus Oh iya Ternyata Ternyata Berarti gak apa-apa ya Formasi kita lihat sendiri dari formasi Yogyadi Vizlasmen Melihat ada Arthur Vidal dan Paul Pogba Mempunyai fisik dan pering yang sangat kuat menurut saya Bung Ya karena kedua gelandang jangkar ini sangat baik dalam posisinya Dan dari Bandung Focus sendiri pun Sepertinya Dari Bandung Focus Oh Terbalik ternyata Dari Bandung Focus Ada Arthur Vidal dan Paul Pogba Dari Gelandang jangkarannya mereka Dan dari Divis Lasmen ini Ada Ada Paul Pogba Dan tapi Dengan tambahan Yaya Tore Berbeda dengan Arthur Vidal Ya benar Bung Riko Jadi disini displaynya aja yang kebalik ya Bung Riko ya Jadi Posisi Fokus itu ada di sebelah kiri dan The peaknya itu ada di sebelah kanan Jadi bisa di Kecoh berarti tadi Ya bisa Hanya Hanya Kesalahan teknis aja Jadi bisa dilihat disini Masih mengandalkan Tiga penyerang X-1 ya Bung Riko ya Untuk tim Bandung Focus ini Ada John Terry Ray Ferdinand dan Maikon Di sisi The peak Lasmen sendiri Ada Ada Higuain ya Bung Riko ya Plus 6 Dan Sersinya juga plus 6 Seharusnya tidak ada hambatan Untuk Bandung Focus Menahan dari serangan Dari divis Lasmen ini Karena Dilihat dari overallnya Mungkin masih di bawah dari Ketiga back Dari ketiga back Dari Bandung Focus ini ya Bung ya Ya Bung Riko Jadi bisa mungkin Kita lihat Kesiapan dari masing-masing tim Oke nampaknya sudah Sudah ready Sudah ready Bisa dimulai mungkin pertandingannya Oke Pertandingan akan dimulai nih Bung Riko nih Sudah memasuki Pemilihan GRC Bung Ya benar Bandung Focus memakai tim dari Focus Zafiris Dan tim The Vick The Vick Memakai tim Dari Pipit ya Nampaknya Bung Riko ya Dari Pipit mungkin ya Oke Pertandingan yang dimulai Mungkin akan dipandu oleh Bung Riko Oke Dan dibantu oleh saya sendiri Terus sekali Prediksinya Bu Prediksinya siapa yang akan memenangkan saya Saya pikir Sebuah Kesempatan yang sangat mudah Untuk mendapatkan point Dari sisi Bandung Focus ya Bung Riko ya Saya pikir Tetapi tidak Tidak menutup kemungkinan juga The Vick Melalui pipitnya Menyarankan gol-gol yang Yang mungkin Dibutupan oleh The Vick Jadi saya pikir disini Pertandingan akan dimenangkan Bandung Focus Tapi dengan score yang mungkin Tidak terlalu mencolok Berimbang berarti ya Bung Riko ya Ya Sudah dimulai Focus Bull S Pendek saja kepada Bull S lagi Dari Focus Zafiris Masih kutik sana Dari Ezanet Masih kutik dikit Tapping dikit Kebelakang saja kembali kepada Bull S Ya Masih kepada Zafiris Mulai merangsang ke tengah Ya Sayang sekali dipotong saja oleh Pipit Pipit maksudnya ke depan Dipotong lagi oleh Bull S Ya Masih kutik di tengah Mencari ruang bagi Para pemain yang lain ya Bung ya Ya sebuah ciri khas dari Eza Melalui pinggir lapangan Menahan bola Lalu mengbocek-bocek Dengan skill musuh Skill musuhnya sangat Mumpuni sekali ya Dari Eza ini ya Ya Tenangan bebas Didapatkan oleh Bandung Focus Apakah akan dikonversi menjadi goal Ya akan kita lihat Masih mencoba untuk Memarahkan Fokuskan diri ya Oh Tadi Blok saja oleh David tadi Oke Jogja masih Kembali dikuasai oleh Fokus Ya Jogja nampaknya masih Di bawah tekanan dari Bandung Focus Ya betul sekali Bung Karena mungkin Bisa kita lihat Postur dan Overall dari pemain Bandung Focus ini Sedikit di atas Dari overall pemain Dari Jogja David ini ya Bung Ya benar Ya Bull S Masih kutik sana Masih kepada Ezanet Ya Ada Zafiris sana Ya dipotong kembali oleh Pipit Pipit kepada Tania Ya masih Pipit Pipit lagi Kutik dikit sana Tengah saja kepada Tania Maksudnya mencari ruang Dipotong dengan baik oleh Zafiris Ada siapa di sana Ada Eza ternyata Ya tengah kosong Ya sayang sekali Bisa di block oleh Keeper Dari Jogja David Oke Kembali dikuasai bola oleh Dua kesempatan yang sangat baik Nampaknya Tetapi gagal dimaksimalkan Menjadi gol ya Bung Riko Iya betul sekali Hanya Udah tinggal one on one doang Dengan keeper Tapi Lagi-lagi dapat dimentahkan Karena bola yang mungkin Biasa-biasa aja ya Bung Riko Ya betul sekali Bung Karena memang Terlalu pelan Bung Terlalu pelan menurut saya Tenangan dari Ibrahimovic sekali Yang tadi itu ya Ya benar Karena Kita kembali teringat Kepada gol Katenasio ya Bung Riko Oh iya betul sekali Gimana dia melakukan chop Jadi saya pikir Beberapa manajer mungkin setelah Setelah melihat Pertandingan Katenasio Dapat inspirasi ya Iya punya opsi lain Iya punya opsi lain Kalau sendiri sudah One on one seperti itu Bisa langsung chop ya Bung Itu akan jadi gol yang sangat indah Bung Tentunya Ya pokok gue Kepada Eza saja Masih main samping Kiri khas dari Eza Ya benar Masih Oh Nampaknya Dapat dibuang begitu saja Sebuah skill move yang mentah Di barisan belakang Di potong kembali oleh Pipit Bung Ya diambil kembali oleh Eza Bung Eza dengan skill move nya Sangat baik sekali Tendek saja kepada Bung Ya Zafir maksudnya Mengopor kepada tengah Sayang sekali Dapat di Mentahkan oleh Back dari Divik Yogyakini Terdudukan sementara Masih kosong-kosong Kembali bola dikuasai oleh Fokus Bung Oke Henry Ya namanya sebuah Sebuah peluang Masih 0 nih Di sisi dari tim Divik Klasmen Bung Riko karena memang Hampir sepanjang babak pertama ini Indisi penyerangan Masih dilakukan oleh Tim Betul sekali Dipotong kembali oleh Divik Mania Kepada Ya ada pipit disana Masih pipit Masih pipit Lalu di Cristiano Ronaldo Sangat baik sekali Pergerakannya Bung Riko Betul sekali Bung Apakah satu kali Lipatan Ada pipit disana Akan menghasilkan gol Bung Riko Kita lihat Kita lihat saja Bung Waktu sudah menunjukkan Tim juri tembak-bak pertama Oke nampaknya Dapat Dapat Pertahankan Hasilnya Betul sekali Bung Ini Skor sementara masih kosong-kosong Di babak pertama Antara Bandung Fokus Melawan Yogyakha Divik Shoot on targetnya pun Masih kosong-kosong Ternyata Bung Belum ada yang efektif Sementara ini Belum Belum ada hal yang Positif Diperagakan oleh Dari tim Dari Divik Klasmen Jadi babak pertama Masih dalam tekanan Tim Bandung Fokus Bung Riko Betul sekali Bung Kembali kita lihat Divik Yogyak Memuasai bola Tania Maksudnya kepada Pipit disana Iya Sebuah Peluang Masih dapat mentah Dalam Di tiang gawang ya Bung Riko Ya benar Nyaris sekali Pasti terkagetkan itu Iya Angkat dikit Kembali peluang Dari Peluang mereka Termentahkan oleh Yogyak Divik ini Umpan Lambungnya Sangat baik Dari Eza Tadi saya rasa ya Ya jadi disini Adalah jual beli serangan Dimana Sebuah peluang Dari tim Divik Klasmen Dapat Mentah Di tangan Barisan belakang Lalu Skema Counter-attack Yang diperagakan oleh Tim Bandung Fokus Berhasil Dikonversi Menjadi satu gol Bung Riko Saya pikir Sebuah Tontonan yang sangat menarik Dan sebuah proses gol Yang sangat bagus juga Bung Riko Betul sekali Sayang sekali Kalau misalkan tidak Bisa streaming Melihat pertandingan Antara Bandung Fokus Maun Yogyak Divik ini ya Ya benar Kembali lagi Apabila ada 500 viewer Kita akan Menginformasikan Redeem kodenya Bung Riko ya Dan dapat Diredim Untuk beberapa hari ke depan Sampai besok Bung Riko Kodenya Karena Kita sudah terlalu Lagi ke dalam game Kembali lagi Disiklia Maksudnya kepada Tania Pendek saja kepada Leah lagi Ya Ada pipit disana Goal 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 Pipit Dapat Konversi Umpan Dari Tania Menjadi goal Ya benar Sangat baik sekali Dimana Sebuah Comeback Yang sangat Apa ya Sangat cepat Diperagakan oleh tim Depik Bung Riko Jadi disini Memang Respon yang sangat cepat Harus diperagakan Apabila tim kita kalah Bung Riko Dan ini Dimaksimalkan oleh tim Depik Dimana dapat Mengkonversi menjadi goal Dan berbuah dengan Hasil imbang di menit 60 sekian Ya Bung Riko Saya rasa pertandingan Akan berjalan Sangat seru Ya Sebuah peluang Peluang Nyaris saja dari Dific Ya Kembali Bull S Panjang saja kepada Eza Masih Eza Pendek lagi kepada Bull S Ya Mencari ruang disana Dipotong dengan baik saja Dipotong oleh Tania Ya benar Bung Riko Disini bisa dilihat Sebuah operan Panjang Tetapi tidak dapat Dikejar oleh Pemain Depik Ya Bung Riko Ya Betul sekali Kembali dari Fokus menguasai bola Ada Eza disana Oke Masih Eza Masih Eza Masih Eza Ya Kembali dikuasai oleh Fokus Dipotong kembali oleh Depik Pipit Maksudnya kepada Tania Masih Dari Dific Last Man ya Bung Ya Nah Maksudnya disini Sebuah Skema penyerangan Sudah bisa dibaca ya Dari barisan Depik Jadinya Disini Depik Sudah mulai mengimbangi Permainan dari Fokus Mungkin dari Babak pertama tadi Adalah strategi ya Bung Untuk membaca Permainannya Sebuah tendangan Korner Apakah dapat Dimaksimalkan Menjadi goal Bung Riko Kita lihat Saya rasa Akan ada sedikit Kemelut gawang ini Bung Ya Oke Sebuah Masih ada Bewi Portuna Sebuah sundulan Dari PP Bung Riko Masih Melebar Di atas gawang Di tim fokus Bung Riko Nyaris tadi Oke Saya rasa Jadi sulit Diprediksi ini Bung Ya Benar Fokus Dengan divik Yogyak Yogyak Ini Bung Masih Ya dikuasai lagi oleh Divik Yogyak Pipit Maksudnya kepada Lia disana Masih Lia Kutik sedikit Cari ruang Cari teman disana Ya Maksudnya tadi direbut Tapi sudah meninggalkan Lapangan Permainan Bung Ya benar Masih Jogja Divik Menguasai bola Tania Ya Masih Lia Maksudnya kepada Siapa disana Ada pipit Masih Lia Nyaris saja Sebuah skema Penyerangan Yang diperagakan Oleh tim Divik Sangat rapi Bung Riko Tetapi Memangga maksimal Menjadi gol Bung Riko Kayan sekali Bung Ya catatan Untuk saya adalah Bandung sedikit Tidak efisien Dalam Dalam Melakukan Pola penyerangan Bung Riko Dimana Eza masih sering Sekali memainkan Bola-bola Tidak penting Bung Riko Ya betul sekali Berbeda sekali Dengan tim Divik Yang mungkin Gaya permainannya Sangat efektif Lebih efektif Melakukan Umpan pendek Dan langsung Menusuk ke Arah gawang Tidak seperti Dari Ezanet ini Masih sering Memainkan bola Di pinggir Masih fokus Ada Bules disana Masih kepada Zafir Direbut dengan baik Oleh pipit Ada Lia disana Pendek saja Kepada Tania Ada Tania Ketengah saja Kepada Lia Masih mencari Ruang Lia Ada Tania disana Ada pipit di depan Sedang menunggu Iya kembali ke belakang Kepada pipit Masih pipit Iya pipit Sayang sekali Sangat baik Bung Riko Sebuah pergerakan Dari pipit Tapi tidak dapat Dimaksimalkan Umpannya Bung Riko Betul sekali Bung Karena mungkin Perlu banyak hal Yang dipertimbangkan Ketika sudah berada Di depan Garis gawang Oke nampaknya Sebuah tendangan Bebas Selanggaran dari Bandung Fokus Akan didapatkan Oleh tim Depi Kelasmen Bung Riko Iya Oke nampaknya Ada satu Pergantian Entah informasi Atau mungkin Strategi Bung Riko Iya betul sekali Jadi kita lihat Apa yang akan dilakukan Oleh pipit So far Bagaimana Menurut Bung Andrian ini Tentang Pertandingan dari Kedua tim Yang sudah berlangsung Sampai saat ini Saya pikir ketat Bung Riko Jadi disini Permainan dari Tim The Pick sendiri Berkembang ya Bung Riko Dari bawah pertama Dimana Permainan didominasi Oleh tim Fokus Tetapi dia bisa keluar Dari Di tekanan Dan disini Bisa kita lihat Sebuah peluang Tendangan bebas Akan dilakukan oleh pipit Nampaknya Sangat mudah dipotong Iya Sebuah peluang Dari Eza Apakah dapat dimaksimalkan oleh Eza Sebuah pelanggaran nampaknya Bad challenge Bad challenge Dan kartu merah Jelas sekali itu kartu merah Iya Jadi disini Saya pikir Hal yang Yang baik Saya pikir sih Diteragakan oleh tim Tim The Pick Walaupun memang harganya Sangat mahal sekali Ya itu kartu merah Karena last man standing Bun Tidak terkejar Bung Riko Jadi mau tidak mau Saya pikir Itu adalah cara yang Paling masuk di akal Untuk menghentikan Penyerang dari Tim Bandung Fokus Bung Riko Padahal stamina Dari seturut itu Tinggal sedikit ya Tapi dia tidak mau Oke Nyaris saja Lebar di atas Lebar di atas Mistar Gawang Kepada banyaknya Bapak pertabahan di week Week kedua ini Betul sekali Jadi dari week kedua ini Bisa kita lihat Dari beberapa tim sudah bertanding Bermain dengan Sangat hati-hati ya Bung ya Sangat hati-hati sekali Karena Sudah menghasilkan Tiga atau empat kali Extra time ya Bung ya Hampir di setiap pertandingan Di match Di week kedua Pasti ada bawa Bawa tambahannya Bung Riko Entah itu di tiga-tiganya Atau di satu-satunya Karena Mungkin sangat seru sekali Mereka tidak ingin Kehilangan poin Dari week kedua ini ya Bung ya Iya benar Bung Riko Kembali dalam in-game Tania Maksudnya kepada Pipit disana Dipotong dengan Baik oleh Bul S Ada Zafir Maksudnya ke belakang Bung Tidak dikontrol Jok jadi fit Menguasai bola Direbut kembali oleh Eza Nampaknya pemain Depik sudah mulai Kehilangan konsentrasi Betul sekali Bung Sudah mulai Kehilangan arah nih Bung ya Ya Sayang sekali Tidak terkejar tadi Oleh Daniel Sturridge Saya rasa Wah Oke dari sisi Bandung Fokus ini Juga mengganti Formasi atau mungkin Mengganti pemain Bung Riko ya Betul sekali Jadi benar-benar disini Sebuah Pertempuran Baik itu dalam Sisi Permainannya Di in-game nya Ataupun Dari sisi Strateginya Bung Riko Betul sekali Lihat sama-sama Saling mengganti formasi Bung Riko Jadinya Oke disini Pergantian pemain Nampaknya Ronaldinho Menggantikan Daniel Sturridge Ya betul sekali Bung Karena Daniel Sturridge disini Sudah mulai kehabisan stamina Bung Ya dan disini juga Saya pikir Saya pikir ingin memaksimalkan Kondisi 10 lawan 11 Semua ini juga Bung Riko Iya Oke Sebuah Masih dari bu Ah sayang sekali Dipotong dengan Baik oleh Divik Serangan balik kali ini Iya Kembali dipotong Kembali oleh Xavier Iya Dipotong lagi oleh Pipit Maksudnya kepada Tania disana Kembali ke belakang Kepada Pipit Iya Kembali serangan yang sangat bagus Ya sayang sekali Melebar ke samping Lapangan Oke nampaknya Kembali yang besar Akan dilakukan Tendangan penalti Bung Riko Akan menjuruskara Tendangan penalti Bung Karena belum ada Penyerangan yang Efektif dari kedua Bung Oke sebuah pulang terakhir Nampaknya Sebuah pulang terakhir Nampaknya Tampai Indego Ah TANAH GOOOOOO Go 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 Ya Bung Riko Setelah saya Super sub dari Ronaldinho ini Bung Benar Jadi disini Sebuah apa ya Sebuah pergantian Yang sangat Efektif Dilakukan oleh Tim Bandung Fokus Dan betul Dengan apa yang Anda bilang Bung Opsi dari Katenasio tadi itu Bisa dilakukan oleh Manager yang sedang bertanik Benar Bung Riko Setelah one on one Melawan Team Keeper Keeper lawan Dilakukan Sebuah chop Bung Riko Dan disini Apa yang dilakukan Dan terakhir Bung Riko Berbuah manis Ya jadi disini Bisa dipastikan Bandung Fokus Mengamankan satu poin Satu poin Apabila Berhasil Menangkan pertandingan kedua Di one-one nanti Ya Maka dipastikan Dia akan menyodok Ke peringkat pertama Betul sekali Bung Wah Sangat seru sekali Bung Sangat seru sekali Sakit itu ya Bung Kalau misalkan di menit-menit terakhir Tadi ya Iya benar Kalau kata penyanyi dangdut Sakitnya disini Sakitnya tuh Menunjuknya bukan hati Tapi setik Ya Bung Riko Jadi bisa dilihat disini Tim dari Bandung Fokus Berhasil Mengamankan Bung Riko Ya mengamankan Dari 3-3 Bung Riko Betul sekali Ya jadi Bisa dilanjutkan mungkin Di pertandingan satu-one-satu Yaitu Antara Melawan Eza Ya Eza 7-8 Jadi bisa dilihat disini Mungkin Pipit Harus memaksimalkan Permainan di one-one ini Agar Minimal bisa mencuri poin Dan Dan bisa menghambat Menghambat Tim Bandung Bandung Fokus Untuk naik Ke peringkat satu Saya rasa jual beli serangan Akan diperagakan oleh Kedua manajer ini ya Bung Riko Karena Pipit maupun Eza Itu mempunyai skill move Yang sangat bagus Menurut saya Ya jadi Saya pikir Kalau dari skill Kedua manajer Saya pikir memang Sama-sama Sangat bagus Bung Riko Betul sekali Jadi akan sangat Seru sekali nih Pertandingan kali Bung Riko Rugi kalau gak nonton Ayo ajak teman-teman kalian Buat streaming sekarang Buat Buka link Youtube Yang sudah diberikan oleh Dari Garena Dari fanpage Garena Kalian bisa lihat Youtube Kalian tinggal search Di keywordnya itu adalah E-sport Viva Online 3 Indonesia Lalu kalian tinggal Streaming Jadi selain Lewat link Youtube Kita juga ada Dari Link Web Website dari Oh iya betul Bisa diakses juga di F03 .garena .co .id .arena .stream Ya Betul sekali Jadi Setelah kita mencapai 500 viewers Setelah kita mencapai 500 viewers Kita akan memberikan Rhythm Code Kepada kalian Yang bisa dikonversi Menjadi Hadiah ya Bung Bisa dikonversi Bisa dikonversi Menjadi hadiah Berupa Puck Best 300 Top 300 Top 300 World Cup Jadi Oke Nampaknya sudah Tersambung Bung Riko Ke pertandingan Antara Eza Melawan Pipit Bung Riko Jadi bisa dilihat Di sini Overall dari Kedua Kesebelasan Saya pikir Tidak terlalu jauh Bung Riko Oh Nampaknya Hanya sisi penyerangan Yang tidak jauh Di samping Midfieldernya Cuman di sini Nggak ada yang Sampai overallnya 100 Bung Riko Jadi Eza sendiri 99 99 Dan 98 Di sisi Dari Pipit Sendiri Ada 98 95 Dan 96 Ada yang menarik Dari Penyerang Dari Divik Lastman Ini Yaitu Alessio Cersei Plus 6 Ya Sama seperti Pertandingan Sebelumnya Dimana Cersei Juga Akan menghadapi Kerasnya Tembok Dari Nemanja Vidik Bung Riko Betul Sekali Ada Seri World 11 Bung Riko Ya Betul Sekali Dan Dari sisi Penyerangan Dari Tim Divik Sendiri Harus Berjibaku Di Baku Melawan Karim Benzema Trio Bung Riko Karim Benzema Zlatan Ibrahimov Dan Hulk Season 2010 Sepertinya Mereka memakai Satu penyerang murni Dan Satu second striker Ya Ya Benar Bung Riko Untuk Dari Tim Bandung Focus Sendiri Sangat Mengandalkan Saya pikir Eza Sangat mengandalkan Hulk Dan Karim Benzema Bung Riko Disamping itu Mungkin Kiri khas-kiri khas Dia Dari skill move Menahan bola Lalu Capping-caping bola Bung Riko Betul Sekali Melalui Hulk Bung Riko Atau dari Cristiano Ronaldo Dari sisi kiri Pertahanan Dari Yogyadivik ini Ya benar Cristiano Ronaldo Sendiri pun Saya pikir Sama Gameplaynya Mungkin akan Menahan bola Capping-caping Lalu Menyodoh ke dalam Kotak final Bung Riko Oke Kita lihat Mungkin Kesiapan dari Kedua kesebelasan Bung Riko Apakah Kedua kesebelasan Sudah ready Nampaknya sudah ready Kita akan Coba Sambung Ke pertandingan Berharap Tidak ada Salah-sat Masalah Dalam segi Koneksi Betul sekali Bung Prediksinya Bung Antara Elza Melawan Pipit ini Bung Seperti Yang tadi Saya prediksikan Pertandingan Akan ketat Dan dimenangkan Oleh Tim Fokus Bung Riko Kembali Fokus Tetapi Saya pikir Motivasi Berlebih Ada di sisi Pipit Karena Apabila Pertandingan Ini dimenangkan Fokus Maka Fokus Akan Sangat Nyaman Sekali Bertengger Di peringkat Satu Dengan Poin Tujuh Bung Riko Betul sekali Jadi Jadi saya pikir Di sini Pipit juga Tidak ingin Menelahkan Poin 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 Ini Kepada Bandung Bung Riko Dan apabila Pertandingan Ini berakhir Maka Dipastikan Ada Hampir Lima Tim Yang sama Poin Bung Riko Betul Sekali Ada Sama Sama Dari Pipit Pipit Hampir Sama Terciptanya Gol Christian Benteke Tadi Malam Melawan Manchester United Lawan Aston Villa Hampir Sama Tadi Jadi Sangat Baik sekali Tadi Placing Tetapi Dapat Dimentahkan Oleh Keeper Eza Menguasai Bola Kali Ini Serangan Balik Counter Attack Yang Sangat Bagus Dari Eza Kembali Seperti Yang Bung Adrian Bilang Tetapi Saya Pikir Pipit Disini Sudah Bisa Membaca Strategi Permainan Dari Eza Bung Riko Hanya Butuh Kesabaran Dalam Menghadapi Eza Saya Pikir Melalui Penyerangan Penyerangan Sayapnya Kesabaran Itu Sangat Dibutuhkan Jangan Sampai Terhambat Oleh Emosi Pipit Pipit Iya Pentex Saja Teranggan Dari Sisi Kiri Apakah Akan Conversion Jadi Gol Sebuah Operan Yang Oke Keputusan Yang Sangat Salah Tres Menurut saya Bung Iya Tetapi Gagal Dimanfaatkan Salah tersebut Oleh Pipit Mungkin Disini Eza Masih sedikit Panik Ya Masih Banyak Salah Operan Dari Eza Ini Ya Karena Memang Disini Juga Kekuatan Dari The Pick Last Man Sendiri Adalah Kekuatan B1-B1 Juga Bung Riko Betul Sekali Bung Dan Memang Dari Bandung Fokus Pun Eza Juga Tidak Bisa Diremehkan Bung Ya Benar Oke Kembali Pipit Menguasai Bola Dipotong dengan Baik lagi Oleh Eza Pipit Lagi Menguasai Bola Oh Apabila Lepas Nampaknya Kondisi Akan Berbeda Bung Riko Sangat Tidak Nyaman Sekali Eza Untuk Menguasai Bola Bung Riko Kita Lihat Disini Beberapa Kali Kondisi Dimana Eza Dipress Dan Tertekan Dimana Dia Tidak Bisa Memainkan Kiri Khasnya Yaitu Menahan Bola Kita Lihat Disini Langsung Mengoper Kembali Kembali Eza Memainkan Bola Memainkan Passing Step Demi Step Eza Maksudnya Kepada Karim Benzema Disana Ada Ibrahimovic Dari Eza Kembali Eza Menusuk Dari Posisi Kiri Sayang Sekali Dipotong Dengan Dan Corner Kick Apakah Akan Jadi Gol Benar Jadi Disini Mungkin Kesempatan Yang Baik Untuk Eza Sendiri Oh Nampaknya Sebuah Yang Bagus Dipotong Dengan Baik Oleh Pipit Bung Melalui Sayap Sayar Dipotong Dipersep Yang Sangat Bagus Eza Kembali Menyerang Oke Nampaknya Serangan Sayap Dari Eza Dapat Dimentahkan Dengan Baik Sebuah Peran Yang Sangat Baik Dipotong Saya Saya Rasa Dari Kedua Manager Ini Masih Ingin Mencoba Mencari Telah Bung Ya Karena Setelah Babak Pertama Ini Mereka Masih Belum Bisa Menunjukkan Efektivitas Serangan Mereka Bung Ya Yang Saya Bilang Di Awal Pertandingan Tadi Saya Pikir Pipit Bukan Lawan Yang Mudah Untuk Eza Juga Bung Riko Dimana Pipit juga Punya Misi Mungkin Tidak Akan Tidak Ingin Merelakan Poin Bung Riko Bisa Dilihat Disini Ball Position Memang Lebih Dominan Oleh Pipit Malah Bung Riko Karena Bisa Kita Lihat Dari Tadi Eza Selalu Tertekan Oleh Pipit Ya Kembali Kita Sudah Memasuki Babak Kedua Eza Pendek Saja Maksudnya Kepada Cristiano Ronaldo Di sana Ya Dapat Dipotong Oleh Lionel Messi Pipit Throw in Maksudnya Pendek Kepada Giorgio Cellini Di sana Pendek Lagi Kepada Michael Richard Ada Daniel Derusi Pendek Lagi Masih Mencari Celah Untuk Membangun Serangan Bung Ya Benar Bung Ya Pendek Lagi Kepada Ya Gampang Sekali Dipotong Pelanggaran Bung Oke Kembali Lagi Dipotong Lagi Oleh Pipit Bung Ternyata Pertandingan Kali Ini Nampaknya Lebih Dominan Di Lini Tengah Bung Riko Oke Sebuah Peluang Kayak Sekali Pipit Apa Yang Terjadi Tidak Bisa Dikonversi Menjadi Gol Ya Saya Pikir Sebuah Peluang Yang Matang Cuman Memang Disitu Saya Pikir Pipit Mungkin Mengiranya Terjebak Offset Tapi Ternyata Play on Sebuah Tonjokan Dari Sebuah Tinju Clearance Dari Keeper Eza Sevenet Ya Bung Riko Ya Kembali Eza Menyerang Counter Attack Yang Sangat Baik Terjebak Bukan Bukan Tindakan Tindakan Sangat Susah Untuk Menghentikan Eza Bung Riko Betul Sekali Pipit Sangat Mudah Sekali Membaca Pergerakan Dari Eza Kita Lihat Disini Eza Pun Tidak Luar Memainkan Nah Mentah Lagi Bung Riko Mungkin Disini Eza Sedikit Ada Tekanan Karena Dia Harus Memenangkan Pertandingan Ini Jika Ingin Memcaki Klasmen Dari Pro League Ini Bu Saya Pikir Bukan Mungkin Itu Ada Sisi Dimana Under pressure Untuk Mendapatkan Poin Penuh Tetapi Saya Pikir Memang Gameplay Dari Eza Sendiri Dari Awal Kompetisi Kompetisi Kita Memang Sudah Seperti Ini Bung Riko Dan Tidak Ada Perkembangan Saya Pikir Pipit Dapat Dapat Memaksimalkan Gameplay Dari Eza Sendiri Bung Riko Dalam Meredam Penyerangan Penyerangan Eza Bung Riko Atau Mungkin Eza Ini Tertekan Dengan Nama Besarnya Yang Sudah Berangkat Ke Korea Dalam Spearhead Kemarin Yang Saya Bilang Tadi Jadi Dari Segi Gameplay Eza Sendiri Saya Lihat Tidak Ada Perkembangan Yang Siflifikan Bung Riko Disamping Memang Sebuah Gocekan Gocekan Yang Sangat Baik Tetapi Sangat Tidak Efektif Sekali Melawan Pipit Yang Mungkin Sudah Mengantongi Rekam Pertandingan Dari Eza Sendiri Bisa Dilihat Bung Riko Dimentahkan Lagi Bung Riko Dan Ini Hanya Tinggal Konsentrasi Saja Bung Riko Betul Konsentrasi Yang Penting Bung Riko Jadi Mungkin Pipit Masih Full Konsentrasi Jadi Jangan Sampai Konsentrasi Pecah Dan Akhirnya Malah Kebobolan Bung Riko Masih Bersabar Berarti Pipit Ya Eza Terlalu Terbengur Sepertinya Lagi Lagi Bung Riko Dan Hasil Ini Adalah Kosong Dan Dilanjutkan Babak Tambahan Bung Riko Sepertinya Bung Bisa Dipastikan Babak Tambahan Lagi Bung Riko Di week Keempat Ini Di week Kedua Ini Dan match Keempat Dua-duanya Dilangsungkan Babak Tambahan Melalui Extra time Iya Kembali Pipit Mengertak Langsung Saja Pipit Sebuah Clear Dan Sebuah Clear Yang baik Bung Riko Betul Sekali Eza Lagi Dimentahkan Bung Riko Tidak Dapat Menguasai Bola Dengan Sangat Nyaman Bung Riko Eza Disini Oke Eza Kembali Menguasai Bola Sebuah Dapat Dimatikan Oleh Pipit Bung Riko Iya Betul Sekali Bung Saya rasa Eza Ini Masih Ingin Mencari Celah Bung Dimana Ini Celah Biar Bisa Nyetak Gol Tapi Celah Ini Sangat Ditutup Rapat Sekali Oleh Pipit Bung Riko Dimana Dia Mencoba Menyerang Dari Sisi Kanan Dapat Dimentahkan Dimana Dia Menguasai Bola Di Sisi Tengah Itu Dapat Dimentahkan Bung Riko Betul Sekali Bung Karena Yang Bisa Kita Lihat Tadi Pipit Ini Menggunakan Formasi 4 1 3 2 Ya Bung Riko Menggunakan 4 Back Dan Satu Gelandang Jangkar Yang Bisa Mengertikan Serangan Lawan Masih Konsentrasi Dari Pipit Masih Sangat Bagus Sekali Dan Eza Pun Masih Sering Terburu Terburu Ternyata Oke Eza Nampak Ini Bu Sayang Sali Oh Offside Saya bilang Ini adalah Sebuah Peluang Yang Sangat Baik Tetapi Memang Barisan Belakang Dari Tim Devik Tiga Memasang Offside Trap Betul Sekali Bung Bisa Dilihat Dari Serangan Bandung Fokus Selalu Dimentahkan Dengan Baik Oleh Pipit Tadi Bung Dengan Back Mereka Yang Mempunyai Fisik Dan Prank Yang Sangat Kuat Dari Yogya Devik Ini Dari Pipit Saya pikir Tidak Menutup Kemungkinan Pertandingan Akan Ditutup Dengan Penalti Penalti Apabila Eza Masih Belum Bisa Mencari Celah Dan Pipit Juga Kehilangan Konsentrasi Di Menit Menit Akhir Masih Eza Masih Di Garis Pinggir Kiri Khas Dari Eza Ini Akhir Keluar Bung Riko Mungkin Sudah Terlalu Capek Akhirnya Lama Lama Gocek Lama Gocek Malah Bukan sneaker Ternyata Eza Mulai Lapan Iklan Kita Gak boleh Nyebutin Oke Pipit Kembali Bangun Oke Sebuah Peluang Dan Go Sayang Sekali Disini Peluang Manis Dan Peluang Sangat Baik Peluang Emas Benar Terlepas Masih Masih Keluar Keluar Dari Garis Belakang Gawang Ya Mungkin Posisi Dari Dida X1 Eza Ini Bagus Bu Jadi Buat Luang Masih Bu Riko Apa yang Akan Dilakukan Dipit Masih Oh Diclear Saja Oleh Eza Oke Sudah 120 Apa yang Akan Dilakukan Dipit Masih Ditahan Nampaknya Sebuah Kesempatan Terakhir Sekarang Saya Saya Pikir Bung Riko Saya Pikir Ini Adalah Kesempatan Terakhir Untuk Pipit Mencuri Poin Di 1v1 Bung Riko Saya Pikir akan Glaser Bung Riko Oh Tidak Nampaknya Sudah 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 Ditebak Oleh Avan Mengarah Kearah Oke, kebingungan nampaknya masih kosong, Pipit! Kali sekali! Masih corner kick, Bung Riko! Masih belum bisa kita prediksi ini, Bung. Iya, Bung Riko. Jadi bisa dilihat di sini kesalahan kecil di barisan belakang Eza dapat dimaksimalkan peluang-peluang manis oleh Pipit sendiri, Bung Riko. Iya, betul sekali, Bung. Oke, apakah akan menjadi goal? Oke, kosong! Lepas! Oh, melebar di atas gawang, Bung Riko. Masih! Sayang sekali, oh! Pasti, Bung Riko. Mengenai pemain dari Eza ternyata, oh! Satu kali lagi, apa yang dilakukan? Dapatnya akan berakhir? Oke, berakhir, Bung Riko. Saya bilang, jadi kalau sudah masuk pinarit-pinarit seperti ini adalah keuntungan, Bung Riko. Jadi, saya pikir Pipit sudah main sangat-sangat bagus sekali, Bung Riko ya, meredam serangan-serangan dari Eza sendiri. Konsentrasi yang sangat bagus dari Pipit, Bung. Oke, Pipit masuk. Dengan mudah, Pipit. Ya. Karena membaca pergerakan arah keeper Eza yang sudah lebih dulu ke arah kanan. Ya, benar. Eza sepertinya dalam tekanan, Bung. Ya! Oke. Masuk kembali. Apabila yang saya ulang, saya ulang lagi, Bung Riko. Apabila Bandung fokus menang di pertandingan ini, dia akan sangat nyaman sekali bertengger di posisi satu, Bung Riko. Meninggalkan kompetitor-kompetitor lain yang mengoleksi poin lima, Bung Riko. Ya, karena dia akan sedirian di atas... Ya, dengan kumpulan poin tujuh, Bung Riko. Ya. Kembali Eza yang akan menendang. Sepertinya masih mencari arah yang tepat. Iya. Oke. Sangat baik. Kalau bisa saya lihat disini, rata-rata pemain dari Bandung fokus ini dalam mengambil tendangan final sih tidak terburu-buru, Bung Riko. Pasti ada jeda sekitar beberapa detik, baru dia akan menendang. Kita bisa lihat disini. Mungkin untuk mengecoh lawan ya? Itu adalah ciri khas dari mereka. Bisa dilihat disini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, lebih dari mungkin tiga detik. Dia menahan bola. Dia melihat, memecah konsentrasi Bung Riko. Oke. Nyaris tadi. Nyaris sekali Bung Riko. Tapi hanya terdiam, Bung. Ya. Dari tipit ini. Ya. Mungkin kurang makan yang tadi Bung Riko bilang. Oh iya. Saya nggak nyebutin merek, Bung Riko. Salah saya berarti ya. Oke, sebuah tendangan yang nyaris dapat diblok oleh Eza Sevenet. Mungkin salah arah itu Bung. Ya Bung Riko. Dia kembali tipit. Ya. Eza ya? Eza. Oke Eza. Mengambil tendangan. Hampir mungkin lima detik ditahan. Oke ini agak cepat Bung Riko. Ini agak cepat sekali. Ini cepat sekali. Wow. Dapat dibaca tapi masih bola masih di bawah. Masih di bawah. Keeper dari. Oke. Sangat kencang sekali Bung Riko. Oh kalau saya agak-agak deg-degan tuh. Betul sekali Bung. Kalau teken kotaknya agak banyak Bung Riko ya. Kalau penalti-penaltian. Kayaknya yang ngeliatnya udah deg-degan ini Bung. Oke ini sebuah kesempatan. Di mana. Terakhir dari Eza. Eza apakah akan kesempatan untuk minimal melanjutkan penalti Bung Riko ya. Ya. Oh. Dapat akan dilanjutkan penalti. Sudah mencapai skor lima sama Bung. Dapat dipastikan. Pipit. Pipit kali ini. Ya. Oke masih gol. Masih gol. Pertandingan yang sangat ketat sekali Bung Riko. Wow. It will take a long time. Jadi bisa dipastikan hampir pertandingan di week kedua ini ada penalti-penaltinya atau tambahan. Tambahan waktu Bung Riko ya. Sekali Bung. Pidik. Oke. Eza apakah bisa ditepis tendangan dari Pidik oleh Kipel Manuel Neuer dari Pipit. Kita lihat. Masih di pojok kiri dari gawang Manuel Neuer Bung Riko. Sepertinya Eza ini masih kurang bisa memahami penalti Bung. Dan masih di pojok kanan Bung Riko. Sayang sekali Bung. Sayang sekali. Masih bisa dimentakan. Bukan dimentakan ya. Masih bisa diteruskan penalti ini. Ini nampaknya masih penalti di Eza. Iya. Betul sekali. Kita lihat Bung Riko. Saya pikir ini akan ketepis Bung Riko. Betul sekali Bung. Dan Pidik. Pojok kiri atas Bung Riko. Kalau saya sih atas Bung. Dan benar pojok kiri atas Bung Riko. Oh itu pojok anak atas Bung. Oh pojokan. Maksud saya dari sisi kita Bung Riko. Oh iya bukan ya bukan. Maksudnya dari sisi keeper ya. Betul. Oke. Sebuah. Sebuah tendangan penalti yang cepat sekali diambil oleh Pipit ya Bung Riko ya. Mungkin tidak ingin terlalu lama-lama diambil kan Bung. Iya. Jadi disini kita lihat Celini. Ini dari sisi kita Bung Riko ya. Iya. Pojok kiri bawah Bung Riko. Kalau menurut saya ini masuk Bung. Pojok kiri bawah Bung Riko. Dan. Oh dicop. Dicop. Sangat berani sekali ya. Sangat berani sekali Bung. Iya sangat berani. Kita lihat disini Pipit tidak ingin lama-lama. Cos. Goal. Goal. Masih ke dalam Bung Riko. Masih masuk Bung Riko. Padahal terbaca itu Bung. Sudah terbaca dan mengarah ke tiang dalam Bung Riko. Iya. Bisa kita lihat tadi. Oke Yaya Tore. Eh Kolotore nampaknya disini Bung Riko. Kolotore. Kita mengambil tendangan. Pojok kanan dari sisi kita nih Bung Riko. Pojok kanan atas. Dapiknya tengah lagi Bung. Tengah lagi. Pojok kanan atas Bung Riko. Dan ini akan tertebak Bung Riko. Done. Oh kita salah semua nebak ya Bung Riko. Salah semua ternyata. Oke. Berarti ntar yang benar. Oke Manuel Newer. Jah. Masih bisa ditendang ke sana Bung Riko. Masih bisa dilanjutkan Bung Riko. 19 Bung Riko. Sangat epic sekali nih Bung Riko. Epic banget. Ini kalau misalkan di pertandingan aslinya seru banget nih Bung. Kembali Eza. Kembali Eza. Kembali Eza melakukan tendangan penalti. Melalui Lucio. Nampaknya ditahan agak lama. Gagal Bung. Oh. Masuk. Tidak ada yang menepis Bung Riko. Ternyata. Tidak ada yang menepis. Oke disini. Masih berimbang Bung. Iya apa yang terjadi. Gagal Bung Riko. Gagal Bung Riko. Oke. Tekanan berbalik Bung. Tekanan berbalik. Iya Bung Riko. Disini sebuah tendangan nampaknya. Terakhir diambil oleh Dida Bung. Iya Bung Riko. Ini sedikit pesimis Bung. Ini akan ditepis kembali oleh Pipit Bung. Ya walaupun memang kalau standainya The Pick kalah disini saya pikir sudah sangat bagus sekali pertandingan ini dikemas oleh kedua manajer ini Bung Riko. Betul sekali Bung. Saya pikir Eja akan mengambil dan dipastikan Bung Riko. Dipastikan Eja dan fokus memucaki kelasmen dengan poin 7. 7 Bung Riko dan ini adalah sebuah apa ya sebuah posisi yang sangat nyaman Bung Riko. Betul sekali Bung. Di samping itu juga memang fokus sendiri akan menghadapi Jakarta scene Bung Riko. Ya. Jadi disini big match juga Bung Riko. Ada big match lagi. Ya saya pikir fokus sudah mengantongi poin yang sangat penting di pertandingan kali ini Bung Riko. Ya betul sekali Bung. Di mana memang next match dia akan mendapatkan lawan yaitu Jakarta scene Bung Riko. Jadi jangan kemana-mana karena setelah pertandingan ini masih banyak lagi pertandingan yang seru. Kayak tadi tuh lihat. Kalau misalkan kalian streaming kalian bisa lihat sendiri pertandingan tadi seru banget. Sampai ngambil 2 extra time ya. 2 kali extra time dan 1 kali penalty. Jadi jangan kemana-mana next match kita ada Malang Royal berhadapan dengan Semarang Fly. Jadi pertandingan kelima setelah pesan-pesan berikut ini jadi jangan kemana-mana tetap stay di channel youtube. Atau perlu mungkin ajak temennya ya. Ya ajak temennya buat streaming lagi. Nah agar dapat 500 viewer dan kalian juga bisa meridim code bareng-bareng ya. Betul sekali Bung. Oke jadi jangan kemana-mana tetap stay di channel youtube kalian. Kita akan kembali setelah komersial berikut ini. Salam e-sports.